Halo teman-teman, kembali lagi bersama-sama bagun di sini di segmen Bakes dan Guntur bagun showcase dan bagun tutorial, teman-teman kali ini kita akan nge-showcase dan aku akan ngasih tau gimana cara mendapatkan YAMA atau ENMA, pedang terkutuk, teman-teman ini pedang mau nggak mau harus didapetin karena apa? karena nanti berpengaruh banget sama kursi dual katana, teman-teman untuk mendapatkan kursi dual katana, otomatis kalian harus mendapatkan YAMA dan TUSHITA namun di video kali ini aku akan showcase dan ngasih tutorial cara mendapatkan YAMA dulu, teman-teman baru nanti nextnya TUSHITA, teman-teman seperti itu ya mungkin untuk kalian yang belum tahu atau baru ketersih, bisa ikuti video ini sampai habis, teman-teman namun ada baiknya, sebelum video dimulai, ada baiknya kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kenapa? karena sering banget aku live streaming game-game Roblox terutama blog feed di Youtube jadi begitu aku sudah live streaming dan kalian sudah klik tombol subscribe otomatis kalian sudah mendapatkan notifnya dan kita bisa bermain bareng, teman-teman seperti itu baiklah, kalau kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi mari kita mulai ke bulkhead dan gunturnya, teman-teman kita mulai dulu dari tutorial, teman-teman sebenarnya untuk mendapatkan YAMA ini cukup mudah, nggak sesulit TUSHITA, teman-teman karena apa? karena dia cuma apa sih? ngelawan boss elite gitu, teman-teman elite boss di elite hunter ini, teman-teman NPC ini dan untuk kalian yang belum tahu dia bisa didapetin eh, dia bisa didatengin di Castle on the Sea, teman-teman ya ini, ini kan, ini kan porton nih kalau nggak salah ya, ini porton kalian bisa lurus aja sih, teman-teman ke sini, ke special on the sea buat yang belum tahu atau baru ke TUSH, teman-teman ya kayak gitu nih, yang kucing ini nih, elite hunter nah ini dia, teman-teman ya nah, ini dia, kalian tahu aja, nanti otomatis si elite hunter ini ngasih tahu elite boss keberadaan elite boss, teman-teman ya untuk melihat progress-nya, udah berapa banyak kalian nge-kill elite boss kalian bisa klik progress, teman-teman untuk mendapatkan YAMA itu minimal kalian harus 30 elite boss, teman-teman ya elite enemies, no ya, gitu teman-teman dan, satu elite boss, satu, iya, satu elite boss itu bisa kalian dapetin atau bisa kalian lawan sebanyak 10 menit sekali, teman-teman jadi, cooldown-nya 10 menit, gitu ya misalkan saat ini kalian udah melawan, apa namanya, elite boss nanti kalau kalian talk, nanti otomatis kayak gini, teman-teman ya dan bisa di-talk lagi setelah 10 menit, seperti itu, teman-teman ya dan elite boss itu ada 3 ya ada Deandre, Diablo, dan Urban, teman-teman, seperti itu pas ngelahin elite boss itu otomatis kalian mendapatkan udah pasti ya, udah pasti mendapat 15 ribu belly atau uang sama 60 juta XP, teman-teman, seperti itu ya dan elite pirate atau elite boss juga ya itu dia nge-drop atau ngasih reward juga 100 fragment, teman-teman ya atau hunter cap atau bandana sebanyak 50% chance ya, teman-teman ya, drop chance-nya atau juga bisa juga dapet guard series juga dari elite boss sebanyak 2% drop chance-nya, teman-teman ya untuk mengalahkan rip indra atau docking, teman-teman, seperti itu dan namun kalau kalian main di public kalau kalian udah klik ini nih, kalian klik si elite hunter terus ada player lain gitu, teman-teman, yang nge-kill elite boss-nya ketemu elite boss, terus apa namanya, nge-kill si elite boss otomatis kalian gagal, teman-teman ya maksudnya nggak kehitung, kalian udah nge-kill elite boss, teman-teman, seperti itu jadi pastikan lebih baik main di private server, teman-teman dan untuk kalian yang mau private server secara gratis kalian bisa tonton tutorialku yang ini, teman-teman itu udah aku kasih tau cara mendapatkan private server gratis atau join membership balgun e-sport, teman-teman, seperti itu ya minimal 10.000 rupiah, kalian sudah mendapatkan roll dan private server selama 1 bulan, teman-teman, seperti itu ya dan kalau sudah 30, kalian bisa nih misalkan katakanlah kalian udah 30 ya, progress-nya ya ngalahin boss elite-nya, teman-teman kalian bisa ke Hydra, teman-teman untuk kalian yang belum tau Hydra dimana, aku tunjukin, teman-teman ya nah, untuk kalian yang belum tau juga, ini portal ini bisa kalian dapatkan atau bisa kalian buka saat setelah melawan Rift Indra pertama kali, teman-teman, seperti ya ini Hydra disini, teman-teman, Hydra Island hampir sama, hampir mirip kayak floating castle, teman-teman ya kalian bisa ke air terjunnya, teman-teman ya ini ada di, kalau ikutin kompas, ini mungkin bisa kompas pasti di level 16.25, teman-teman ya kalau ngikutin kompas ya 16.25 level kalian itu udah diunjukin ke sini, teman-teman ya kalau nggak salah yang ada di sini juga deh aku nggak tau, pokoknya kalian ikutin aja sini, teman-teman ya pokoknya Hydra Island, teman-teman ya pokoknya itu udah ups, nggak bisa nah, ini dia kalau udah masuk, kalian tinggal lawan Ghost-nya ada berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya 5 biji Ghost, kalian lawan aja biar nggak ngeganggu, teman-teman ya seperti itu nah, kalau udah, kalian bisa klik sebanyak 4 kali pedang ini, teman-teman ya 4 kali, ada 4 dialog gitu, teman-teman ada 4 dialog, pokoknya ikutin aja kalau kalian bisa, teman-teman ya kalau kalian bisa, nanti akan muncul dialog tulisan kurang lebih pedang telah menerima anda sebagai pemilik barunya, teman-teman seperti itu ya kalau kalian belum bisa atau belum lawan 30 Elite Boss nanti akan muncul dialog pedang telah menolakmu kamu tidak layak dan kalian akan meninggoy seperti itu, teman-teman ya jadi pastikan saat kalian ke sini kalian udah lawan 30 Elite Boss dulu, teman-teman seperti itu baru bisa ada 4 dialog nanti, teman-teman seperti itu ya sebenarnya gampang sih nggak sesulit Tushita menurutku ya nggak sesulit Tushita cuman, ya itu tadi mungkin dia lebih memakan waktu ya karena harus melawan 30 Elite Boss 30 Elite Boss x 10 otomatis 300 300 menit ya 300 menit kurang lebih 5 jam, teman-teman seperti itu ya belum lagi kalau diganggu sama orang lain ya kalau kalian main di public server seperti itu namun untuk keberadaan Elite Bossnya nggak aku kasih tahu di sini karena di sini lebih fokus untuk mendapatkan Yama sama showcase-nya sih, teman-teman seperti itu ya baiklah, kalau kalian udah mengikuti tutorialnya mari kita ke showcase-nya, teman-teman ini showcase dari Yama atau Enma pedang terkutuk, teman-teman ya membutuhkan 300 Mastery Level untuk membuka seluruh skill dari Yama atau Enma pedang terkutuk, teman-teman kita kesiangin dulu deh biar lebih enak melihatnya ya nah, kita masuk ke siang hari, teman-teman kita langsung aja coba dulu tanpa NPC pakai haki biar ganteng, teman-teman kita mulai dari skill Z ya membutuhkan 150 Mastery Level dari Yama atau Enma pedang terkutuk, teman-teman untuk membuka skill Z kita coba FPS dulu tanpa NPC, teman-teman ya seperti ini ya wah, kalau dia nge-slash atau nge-dash gitu, teman-teman muter-muter dan nanti kayak ngelempar pedang gitu, teman-teman ya atau mungkin aura pedangnya ya ini ya coba tanpa FPS ya tampilan biasa, teman-teman nah, pusuar gerak karakter ikut gerak, teman-teman ya langsung aja ya wuh, keren juga coy kayak gitu jadi dia nge-slash, muter-muter gitu, teman-teman dan dia nanti ngelempar pedangnya atau aura pedangnya, teman-teman seperti itu ya kita langsung coba aplikasiin ke musuh ya atau NPC, teman-teman pakai shift lock deh biar gampang ya narahinnya ini dia 4086 wow damage yang lumayan gokil dihasilkan dari skill Z atau skill pertama dari sebuah pedang, teman-teman ya sebentar, kita coba kalau dia cuma kena dari ini doang, pedangnya doang ya tanpa kena dari ngedash-nya ya eh, tadi kena ngedash-nya nah, 4049 ternyata damage yang dihasilkan dari ngedash-nya itu lumayan kecil ya karena kalau kena dash sama kena pedangnya itu tadi 4080-an kalau kena pedangnya doang itu 4049, teman-teman ya kayak gitu nih kita coba lagi deh gak kena dash-nya ya nah, itu 4049, teman-teman seperti itu ya kita coba kalau kena sambil kena apa namanya ngedash-nya, teman-teman nah, itu 37 doang dari itu ya kelihatan ya dari dash-nya doang, teman-teman nah, skill banget lah ya cuman keren sih ya, lumayan lah 4000-an sih 4000-an dari skill Z jadi dihasilkan dari sebuah pedang pedang Yama atau Enma pedang terkutuk, teman-teman kita coba langsung masuk ke skill X membutuhkan 300 mastery level dari skill X, teman-teman dari Yama maksudku Yama atau Enma pedang terkutuk, teman-teman FPS dulu ya nah, ngapain tuh seperti kalian bisa lihat di pojok kiri bawah itu ada pedangnya ya nah, itu teman-teman ada 2, 3, 7 ya 7, wow 7, apa namanya 7 garis-garis ya kita coba langsung ngapain tuh ngapain tuh kita lihat-lihat coba lagi, teman-teman ya tanpa FPS, teman-teman X nah, ini dia wow, dia gitu ngedash juga ya teman-teman ya kita coba lagi, teman-teman langsung aja aplikasikan ke musuh atau NPC, teman-teman coba skill X, teman-teman Infernal Hurricane 3239 wew, 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 wew kenapa lebih kecil daripada skill Z ya, damage-nya ya aku juga bingung nih coba lagi deh ini gini 3239 gini kayak gitu, teman-teman wew, 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 wew lebih kecil daripada skill Z ya, damage-nya ya 3239 kenapa ya, co? apakah harus deket banget nih apakah harus deket banget nih udah juga 3239 coi, gak ngaruh kecil banget ya lebih, maksudnya lebih kecil daripada skill Z bedanya hampir seribuan malah baiklah kayak gitu sih, teman-teman udah cuma ngedash doang gitu doang sih cuman nah udahlah ya intinya skill X-nya itu lebih kecil damage-nya lebih kecil daripada skill Z-nya, teman-teman ya kita langsung masuk ke skill basic attack ya atau M1 atau tap-tap ya biasanya kalau pedang ini memiliki 4 tap-tapan ya, teman-teman atau M1 atau ayunan, teman-teman nih 1 2 3 4 kayak gini shret 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 jush kayak gitu ya 1 2 3 4 kalau gitu nah kayak gitu dia ya berapa ya damage-nya ya kita coba dari 1 ayunan dulu teman-teman 2.464 1 ayunan doang teman-temannya lumayan sih lumayan lah ya kita coba langsung ke 2 ayunan teman-teman 1 2 4.981 dari 2 ayunan kalau 3 1 2 3 7.498 wow kalau 4 nih ya harusnya sih 10.000an ya 1 2 3 4 10.176 teman-teman seperti itu dia basic attack-nya atau M1-nya ya kayak gitu ini enak sih untuk manjat-manjat juga enak ya untuk ngedes-ngedes itu dia Yama atau Enma teman-teman mungkin kalau kalian baru join ke Tersi atau baru bergabung ke Tersi dan belum mendapatkan Yama semoga video ini membantu sih teman-teman ya dan pedang ini wajib gak wajib ya harus didapetin karena nanti ada hubungannya juga dengan kursi dual katana teman-teman seperti itu ya mungkin sekian dulu teman-teman showcase dan tutorial cara mendapatkan Yama atau Enma pedang terkutuk ini teman-teman dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi karena apa? karena sering banget aku live streaming game-game Roblox terutama blog feed di Youtube jadi begitu kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian sudah bisa mendapatkan notifikasinya dan kita bisa bermain bareng saat aku live streaming teman-teman seperti itu ya terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis teman-teman kalau ada item atau feed apalagi yang harus aku showcase jangan lupa komen di bawah teman-teman dan mungkin nanti akan aku baca dan mungkin akan aku showcase teman-teman seperti itu ya sampai ketemu di video konten atau live streaming dari dulu aku Bagas Bagun pamit adios